Hey semua, nama aku Vira, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang skincare lagi Karena kalian tau kan, aku cinta banget sama skincare Karena aku tuh kayak gak bisa hidup banget kalo gak bahas skincare gitu Karena aku kejadiannya nyobain skincare ini itu terus Nah karena aku jadi nyobain skincare ini itu terus Jadi aku punya banyak ilmu baru mengenai skincare Nah aku mau share ke kalian nih, jadi satu terus Nah pas banget aku kan abis bikin skincare rutin di Youtube Kalian udah liat kan pasti videonya, ada morning sama night rutin Nah kalian bisa nonton dulu kalo misalkan belum nonton Nah disitu aku juga jelasin tahapan-tahapan skincare aku setiap pagi dan setiap malamnya tuh apa Jadi menurut aku emang skincare tuh sebenernya gak harus yang ribet-ribet Atau yang banyak banget tahapannya Yang penting tuh efektif, produknya tuh bener dan sesuai sama kebutuhan kulit Nah aku kayak baru menemukan info dan ilmu baru mengenai skincare Yaitu adalah face wash Sebelumnya aku bilang dulu kalo face wash itu adalah tahapan skincare paling penting versi aku Kayaknya gak versi aku doang sih, kayaknya versi semua orang deh Karena kalo misalkan dimulai dari kulit kita yang kotor Yang banyak bisa makeup, bisa kotoran dan debu Pasti kan jadi kayak bisa bikin jerawatan Bisa bikin kulitnya kering, komedewan Jadi emang paling penting adalah face wash Buat bersihin muka kita secara menyeluruh, secara mendalam Nah aku baru menemukan info dan ilmu baru mengenai amino facial wash Jadi amino facial wash itu adalah facial wash yang mengandung amino acid Mungkin belum banyak juga yang familiar apa itu amino acid Dan kegunaannya buat kulit kita tuh apa sih Jadi asam amino adalah bahan dasar pembentukan protein Yang dimana protein sendiri di dalam kulit itu ada elastin, ada kolagen dan segala macem Dan protein di dalam kulit itu mengandung asam amino Makanya asam amino tuh lumayan penting lah ya buat kesehatan kulit kita Dan asam amino itu merupakan faktor pelembab alami Kalian paling sering denger kan NMF Natural Moisturizing Factor Nah itu asam amino tuh satunya Jadi emang sebenernya sepentingnya tuh asam amino buat kesehatan kulit kita Karena terdapat 40% asam amino di dalam NMF Jadi intinya asam amino itu penting dan sangat membantu melembabkan kulit kita guys Nah jadi keunggulannya apa sih amino facial wash ini Jadi kandungan utama dari amino facial wash itu adalah pastinya amino acid Yang pH-nya itu sangat mendekati pH kulit manusia Jadi emang buat kulit manusia tuh enak, nyaman, dipakenya Terus aman juga, gak bakal bikin iritasi ataupun kering atau yang ketarik-tarik gitu Dan juga lembut buat kulit kita Apalagi kulit aku yang sensitif dan juga gampang berjerawat ini Nah kandungan amino facial wash Selain ada asam amino-nya pastinya itu juga ada kandungan lain Pertama, nih aku bacain ya kandungannya nih Ini ada disodium cocoil glutamate Terus ada juga glycinate Yang emang banyak banget manfaatnya buat kulit kita Benaranya apa sih facial wash sama yang non-amino Kalau misalkan non-amino facial wash itu biasanya kandungannya tuh Ada myristic acid plus potassium hydroxide Sedangkan kalau misalkan di amino facial wash tadi aku bilang Dia tuh ada disodium cocoil glutamate Sama ada glycinate-nya Dan ada lauryl hydrosyl sutein Sebenernya amino facial wash sama non-amino facial wash itu dua-duanya bagus Buat membersihkan minyak berlebih di muka Dan membersihkan pori-pori Tapi yang membedakan tuh emang kandungannya Kandungannya ini harus diperhatikan Kenapa bisa mereka tuh punya fungsi yang berbeda karena kandungannya Karena kalau misalkan amino facial wash Sedangkan kandungan yang tadi aku sebutin banyak itu Mengandung surfaktan asam amino yang emang pH-nya rendah jadi bagus buat kulit Asam amino sebagai kandungan selembab kayak yang tadi aku bilang Dan amino acid fine foaming agent Dan segala macemnya pokoknya Nah biasanya non-amino facial wash itu Pembersih muka yang emang biasanya mainstream lah Yang udah biasanya ada di dunia ini Mengandung alkalin dan mengandung foaming agent Kalau amino facial wash itu kan pH-nya tadi aku udah bilang mendekati dengan pH kulit normal manusia kan pH kulit manusia itu di 4,5 sampai 5,5 Sedangkan si amino facial wash itu ada di pH sekitar 5,5 Jadi yang paling mendekati dan paling aman buat kulit Sedangkan kalau misalkan non-amino facial wash itu Biasanya kandungan pH-nya itu 7,8 gitu lah Soalnya kandungan mereka itu banyak mengandung alkalin Nah pembedanya lagi nih Kalau amino facial wash itu kan dia bisa membersihkan kulit Membersihkan muka itu secara medium lah Sedeng gitu Kalau non-amino facial wash itu malah membersihkan kulitnya secara mendalam Secara kuat Nah jadinya sebenernya kayak plus minus sih Kalau amino facial wash yang membersihkan setengah-setengah atau sedeng itu Jadinya bisa membersihkan kotoran di muka Tapi sekaligus melembabkan dan menjaga kulit kita gitu Sedangkan kalau non-amino facial wash Karena dia membersihkan secara kuat Secara mendalam Itu dia malah kayak jadi gampang merusak skin barrier kita Karena terlalu tajam gitu Terlalu kuat gitu membersihkannya Nah bedanya lagi adalah amino facial wash kan dia melembabkan dan menutrisi kulit kita kan Jadinya bisa memperbaiki NMF kita pas kita lagi cuci muka atau cuci wajah Sedangkan kalau misalkan non-amino facial wash kan biasanya cenderung Biasanya tuh lebih bikin kulit kita kering atau kesep atau ketarik gitu Jadi emang enaknya pake amino facial wash itu ya itu kulitnya jadi lebab setelah habis cuci muka Jadi kayak kenyal, jadi plumpy dan gak ada sensasi ketarik sama sekali Nah ini buat kalian yang punya kulit permasalahannya tuh kayak aku berjerawat dan juga sensitif Kalian tuh harus bener-bener mastiin banget sih produk yang kalian pake Terutama buat face washnya Karena face wash tuh kayak satu produk atau setahapan skincare yang kayak kuncian Supaya kulit kalian tetep jauh dari jerawat dan dari kesensitifan itu Kalau misalkan kalian aktif pake makeup Walaupun kalian gak aktif juga harus banget sih Rajin cuci muka 1 hari 2 kali Jangan kelebihan juga karena takutnya jadi bermasalah kulitnya karena terlalu kering Terus abis itu juga skin barrier jadi rusak Tapi yang penting bersihinnya tuh sehari 2 kali Dan pake produk yang emang tepat buat tipikal kulit kalian Jadi kalau misalkan kalian berjerawat atau bersensitif Kalian wajib menghindari non-amino facial wash sih Karena emang itu dia tadi aku bilang dia malah bikin kulit kita jadi ketarik Dan sakit dan kayak kering banget Dan biasanya kalau misalkan kulit kita kering banget Buat kalian yang berjerawat dan sensitif tuh malah bikin muka kita makin berjerawat lagi Apalagi kalau misalkan non-amino facial wash tuh bisa merusak skin barrier Itu malah bikin gampang banget jerawatan dan ada masalah kulit mulu gitu loh Salah satu amino facial wash yang udah aku cobain dan menurut aku ini beneran sesuai dengan kebutuhan kulit aku gitu Jadi emang beneran aksam amino yang emang ternyata bagus buat kulit kita yang aku udah cobain sendiri Dia gak bikin muka kering ketarik Dia bantu ngelembapin kulit juga Bikin kulit lebih halus juga dan bisa bantu jaga skin barrier kita Yaitu adalah YOU amino low pH cleansing mousse Dan ini kandungan utamanya adalah japanis amino acid complex Ada 5x ceramides dan ada koreansika atau santela asiatika Tenang aja ini udah dermatologically tested Jadi emang aman untuk kalian yang berjerawat pun sensitif kayak aku kulitnya Dan kayak yang aku tadi bilang Kalau misalkan asam amino facial wash kayak gini Ini bagus banget sih Buat bikin kulit kalian lebih lembut dan juga lebih lembah Karena pH itu mendekati pH kulit normal manusia Dan asam amino diketahui sebagai bahan dasar pembentukan protein yang emang dibutuhkan untuk kulit Klaimnya aku suka banget Ini non-alkohol, non-paraben, non-mineral oil, non-benzofenon, non-BHA atau BHT Non-vitalates atau BHA Non-triklosan, non-formal dehide, non-faba Non-homo salat, non-fragrance, dan non-SLS Aku udah nyobain sendiri dan ini emang beneran lembut banget Dan dia kan karena dia mau kayak gini Dia tuh ngebersihin secara mendalam ke muka kita Tapi tuh gak bikin mukanya kayak ketarik kering yang kayak Keset banget gitu guys Dan kalau busa kayak gini juga membersihkannya itu kayak oke banget gitu Apalagi kalau misalkan kalian yang aktif makeup kayak aku Udah pas banget sih buat ngebersihin sisa-sisa makeup dan kotoran yang ada di muka kalian sehari Oke jadi itu dia seputar amino acid special wash Yang emang aku baru dapetin info dan ilmunya juga akhir-akhir ini Semoga membantu kalian Semoga kalian yang punya permasalahan kulit kayak aku Yang sensitif dan juga gampang berjerawat Bisa nyobain juga amino facial wash Siapa tau bisa membantu permasalahan kulit kalian Kalau misalkan kalian suka dan kangen aku bikin video kayak gini lagi Please jangan lupa like, komen juga di bawah Dan share ke temen kalian tentang video baru aku ini Jangan lupa subscribe juga ya guys Jadi see you on my video Bye Bye